Elang terbang di dataran luas jelit 8. Bab 8. Jago berilmu tinggi itulah potongan baik syair Mira Lasepa seorang penyair ribet, walaupun amat sederhana, singkat, dan terdiri dari beberapa huruf saja, namun terkandung perasaan campu kanduk yang sukar diurai dengan perkataan, macam golakan darah panas dalam tubuh seorang lelaki. Poeng tidak mati, si Auhang pun belum pergi. Rombongan besar itu kembali melanjutkan perjalanan, akhirnya tibalah mereka di gunung Toa Kit Leng, lebih kurang 250 li dari tanah Suci Lasa. Langit sangat cerah, hanya setitik awan tipis yang melayang di udaranan biru, di kejauhan sana terlihat puncak bukit yang berlapiskan salju, perasaan Si Auhang pun nampaknya jauh lebih cerah dan riang. Akan tetapi dia sama sekali tak dapat melupakan Poeng. Agaknya Poeng mengetahui akan hal ini. Masih ada satu hal lagi yang perlu ku beritahukan kepadamu. Suatu hari ia berkata kepada Si Auhang, Terserah mau percaya atau tidak, aku tetap harus mengatakannya kepadamu. Masalah apa Pofa berarti salju, salju yang telah membeku dan mengeras bagai batu, warna salju adalah putih keperak-perakan. Setelah berhenti si jenak, Poeng baru kembali melanjutkan, Pofa sebenarnya tak lain adalah Suigin, si air raksa yang sebenarnya Si Auhang sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Ia sedang menerawang lapisan salju di puncak bukit di kejauhan sana, pemuda itu seolah tidak mendengar apa yang sedang dibicarakan Poeng. Kembali Poeng berkata, sebelum tumpukan emas murni yang hilang ditemukan kembali, tak nanti Witian Bong akan melepaskan diriku. Putra yang telah mati selamanya tak pernah bisa hidup kembali, Lu Sem pun pasti tak akan melepaskan dirimu, setelah berhenti sejenak. Perlahan lanjutnya, kini, kelompok panah kita sudah kehilangan setengah anggotanya, mereka tak nanti akan membiarkan kita tiba di kota Lhasa dengan selamat. Selama dua malam belakangan, setiap kali rombongan mereka sedang berhenti untuk beristirahat, lamat-lamat Si Auhang seakan mendengar ada suara derap kaki kuda yang ramai di kejauhan sana. Apakah Witian Bong sedang mengumpulkan anak buahnya, bersiap untuk melakukan pertempuran terakhir melawan mereka? Di depan sana terdapat sebuah celah sempit, orang Tibet menyebutnya sebagai Sumbatan Leher, kata Po Eng, bila perhitunganku tak meleset, saat ini mereka pasti sedang menanti kedatangan rombongan kita di sana Sumbatan Leher. Cukup mendengar namanya, Si Auhang sudah dapat membayangkan betapa berbahaya dan ngerinya celah sempit itu. Dengan empat penjuru tertutup dinding curam yang menjulang ke angkasa, andai kata ada musuh bersembunyi dan melakukan sergapan di sana, dapat dipastikan tak akan banyak anggota rombongan mereka yang bisa lolos dalam keadaan selamat. Apalagi musuh yang bersembunyi di sana adalah jago-jago inti kelompok pimpinan Witian Bong. Kau siap menerjang ke sana tanya Si Auhang dengan perasaan khawatir. Po Eng tertawa dingin. Mereka memang berharap aku menerjang melalui celah itu, kenapa aku harus memenuhi harapan mereka selain celah sempit itu, apakah masih ada jalan lain yang bisa dilewati kembali Si Auhang bertanya. Tidak ada, hanya saja kita bukan harus melewati tempat itu, lalu bagaimana caramu melewatinya menunggu? Mereka bisa menunggu kedatangan kita, kita pun dapat menunggu kedatangan mereka, menunggu sampai mereka datang sendiri, mereka pasti akan datang sendiri pasti, bahkan dalam waktu singkat akan datang, karena kita bisa menunggu, sementara mereka tidak. Mengapa anak buah yang mereka kumpulkan pasti sedang berada dalam keadaan kenyang dan semangat tempur paling puncak? Mereka telah memperhitungkan pertarungan ini pasti dapat mereka menangkan. Begitu berhasil dengan pertarungan ini, mereka akan mulai pestapora merayakannya, oleh sebab itu mereka pasti tidak membekal rangsum dan air dalam jumlah banyak, sebab dalam anggapan mereka, selesai pertarungan ini, rangsum dan air yang kita bawa akan menjadi milik mereka, setelah mendengus, kembali poeng melanjutkan dengan nada dingin. Oleh sebab itu mereka tak bisa menunggu, bila kita tidak lewat, merekalah yang pasti datang mencari kita, kemudian aku telah menurunkan perintah untuk mendirikan perkemahan di tempat 30 li dari celah sempit itu, sahup poeng, sewaktu mereka tidak melihat kedatangan kita. Semangat tempurnya pasti akan melemah, apalagi harus menempuh perjalanan sejauh 30 li untuk mencari kita, sudah pasti kekuatannya akan makin lemah. Nah, disanalah kita sambut kehadiran orang-orang itu, menunggu mereka datang mengantar kematian, bukan saja ia bisa melihat secara tepat, bahkan memperhitungkan segala sesuatunya dengan tepat, bukan hanya bisa mencabut pedang melukai musuh dalam jarak lima langkah, bahkan dapat membuat strategi perang yang jauh lebih unggul daripada menempuh jarak ribuan li. Mau tak mau Xiaohang harus mengakui bahwa dia memang seorang tokoh silat berbakat aneh yang jarang dijumpai dalam dunia persilatan. Namun ada satu hal yang membuat Xiaohang tetap khawatir. Sekalipun mereka datang kemari, belum tentu kedatangan mereka hanya untuk mengantar nyawa, Oh, ya kalau memang Huitian Bong sudah bertekad akan menangkan pertarungan ini, sudah pasti tidak akan mengerahkan segenap kekuatan inti yang dimilikinya, ditambah Toko Chi dan Siu Hun Ji Yu, ada berapa orang di pihak kita yang sanggup mengungguli beberapa orang itu kembali terlihat darah segar meleleh membasai baju putih yang dikenakan Poeng. Selewat pertarungan nanti, entah ada berapa banyak darah segar lagi yang akan menodai baju putihnya. Namun sikap dan penampilannya tetap tenang, tiba-tiba ujarnya, Aku tahu, terlepas seberapa besar kesempatan kita dalam pertarungan ini, kau tak berakal pergi meninggalkan aku. Kalau tidak, kau pun tak perlu menguatirkan keselamatanku, lagi-lagi Xiaohang merasakan hawa panas menggelora dalam dadanya. Pengertian dari seorang sahabat selalu membuatnya lebih terharu dibanding persoalan apapun. Poeng menatapnya, sinar matu yang dingin, sadis dan tajam tiba-tiba berubah lebih lembut dan halus, katanya, aku telah terluka, anak buah yang kita miliki pun tidak banyak, tapi kita bukannya sama sekali tak punya kesempatan, karena kita memiliki sebuah benda yang tak mungkin dimiliki Witian Bong sekalian, setelah berhenti sejenak, perlahan-lahan lanjutnya, kita memiliki sahabat yang siap sehidup semati, sahabat yang tak akan melarikan diri di saat bahaya maut datang mengancam, apapun yang bakal terjadi, kali ini kau harus sisakan tokoci untuk diriku teriak Xiaohang tiba-tiba. Kembali Poeng menatapnya cukup lama, sekali lagi secercah senyuman melintas dari balik sorot matanya. Kali ini mungkin tokoci tak bakal datang, kenapa kau pasti suka juga mendengar perkataan yang paling senang diucapkan pancapanah, tentu saja Xiaohang tahu apakah perkataan itu. Bila ingin orang lain mengucurkan darah, diri sendiri pun harus mengucurkan darah. Kuakui tokoci adalah jago pedang yang tiada duanya di kolong langit, ujar Poeng, tapi bila dia ingin aku mengucurkan darah, dirinya pun harus membayar mahal untuk itu, jadi dia pun terluka Xiaohang segera bertanya. Poeng tidak menjawab pertanyaan itu, hanya ujarnya hambar, peduli bagaimanapun, bila ia berani datang lagi, aku pasti akan menahan dia di sini, sebelum senja menjelang tiba, rombongan itu sudah menghentikan perjalanan menurut laporan Garda, jarak tempat ini dengan sumbatan leher hanya selisih 29 li. Rombongan onta telah berkerumun jadi satu, tenda-tendap pun telah didirikan, setiap orang sibuk melaksanakan tugas harian yang harus mereka selesaikan, keadaan tak jauh berbeda dengan situasi di hari-hari biasa, seakan mereka sama sekali tak tahu akan kehadiran musuh tangguh. Kembali seharian penuh Xiaohang tak berjumpa dengan panca panah, dalam dua hari belakangan, dia pun tidak mendapat tugas melakukan perondaan, selama ini dia hanya menemani Poeng, berada dalam tenda dengan puncak tergantung bulu elang berwarna hitam pekat. Orang yang bertugas mengurus rangsum dan air, Gantin Kong dan Song Lohucu telah datang, Poeng yang mengundang kedatangan mereka, mengundang mereka berdua untuk minum arak bersama. Tampaknya kegembiraan Poeng pada hari ini sangat baik. Arak yang mereka teguk bukan arak kusiasau, melainkan arak biji-bijian yang keras dan menusuk lidah. Walaupun arak semacam ini tidak gampang memabukan, namun sekali mabuk, jangan harap bisa mendusin dengan mudah. Selewat maghrib, dari luar tenda mulai berkumandang suara nyanyian, bagi orang Tibet, nyanyian dan arak memang tak dapat dibisahkan satu sama lainnya. Cahaya api mulai menerangi segala penjuru, setiap orang sedang menyanyi, sedang menenggak arak, seakan sengaja membiarkan orang lain menyangka mereka sama sekali tak waspada, sama sekali tak siap namun sekalipun dilakukan persiapan, sekalipun setiap orang waspada, lalu apa gunanya? Jumlah petarung dalam kelompok ini hanya tersisa tak lebih belasan orang saja. Menurut suara ringkikan kuda yang terdengar oleh Xiaohong, kawanan jago yang berhasil dihimpun poeng paling tidak berjumlah sepuluh kali lipat dari jumlah mereka. Pancapanah telah kembali. Dia membuktikan kebenaran jalan pikiran Xiaohong, ia telah mengunjungi sumbaran leher. Rombongan pasukan yang saat ini telah berkumpul di sana lebih kurang berjumlah tujuh puluh ekor kuda, jelasnya. Tujuh puluh ekor kuda berarti tujuh puluh orang jago dengan tujuh puluh jenis senjata tajam, dapat dipastikan setiap senjata yang mereka bawa adalah senjata tajam yang sangat mematikan. Kembali pancapanah berkata, mereka hampir semuanya merupakan jago-jago tangguh yang pandai menunggang kuda, diantaranya ada sebagian yang menggunakan senjata tombak panjang, ada sebagian membawa busur dan anak panah, ada pula tujuh-delapan orang diantaranya menggunakan senjata yang tak biasa digunakan orang, orang yang bisa menggunakan senjata istimewa tentu memiliki ilmu silat yang sangat tangguh. Terdengar pancapanah kembali berkata, sesungguhnya orang yang benar-benar menakutkan bukanlah mereka. Lalu siapakah yang benar-benar menakutkan? Tanya si Yauhang cepat, kecuali tujuh puluh ekor penunggang kuda, ada pula tiga buah tandu yang telah tiba di sini, berada di tengah gulun pasir. Ternyata ada orang naik tandu, bahkan di saat bersiap menyergap musuh tangguh pun masih ada orang yang berada dalam tandu. Adakah seseorang di dalam tandu itu? Tanya si Yauhang semakin terkesiap. Tentu saja ada, pancapanah mengangguk, dalam setiap tandu terdapat seorang, manusia macam apakah mereka? Tentu saja hanya orang-orang luar biasa yang bisa dijemput Witian Bong dengan menggunakan tandu. Setelah agak sangsi sejenak, kembali pancapanah melanjutkan, aku hanya kenal salah seorang di antaranya, siapakah orang itu perempuan yang kau anggap tak mungkin membunuh orang, seketika itu juga si Yauhang terbungkam dalam seribu bahasa. Benarkah Pofa adalah seorang pembunuh berilmu tinggi yang sengaja menyembunyikan kemampuannya? Benarkah dia mampu membunuh orang dalam sekejap mata? Dia tak dapat melihatnya, betul-betul tak dapat melihatnya. Dia pun tak percaya, bukannya tak dapat percaya, melainkan tak ingin percaya. Kembali pancapanah berkata, selain dia, orang kedua adalah seorang cacat yang memiliki sebuah lengan dan sebuah kaki, kaki kirinya dipasang kaki kayu sedang di tangan kanannya menenteng sebuah buntalan kuning, tampaknya buntalan itu cukup berat, berapa usianya? Si Yauhang segera bertanya, aku tak dapat menilai usianya, sahup pancapanah, tapi setiap lembar rambutnya telah memutih, putih berkilat bagaikan serat perak, namun wajahnya justru masih putih bersemu merah, pada hakikatnya dia adalah seorang nona cilik, nona cilik kembali Si Yauhang bertanya, kau maksudkan orang ini adalah seorang wanita? Betul, dia adalah seorang wanita, para Si Yauhang kelihatan sedikit berubah. Lalu siapa pula orang yang ketiga tampaknya orang itu adalah seorang buta, sewaktu turun dari tandu harus dituntun orang, tapi justru di alas satu-satunya orang yang mengetahui kalau aku bersembunyi di seputar sana, sesudah tertawa getir kembali pancapanah melanjutkan, hampir saja aku tak bisa pulang kemari, Si Yauhang merasakan hatinya mulai tenggelam. Dia telah menduga siapa gerangan kedua orang itu, di antara kawanan jago paling tangguh yang terdapat di kolong langit saat ini, nama besar kedua orang itu boleh dibilang menempati deretan sepuluh besar. Seharusnya Poeng pun mengetahui identitas kedua orang itu, namun dia sama sekali tidak memberikan reaksi, hanya ujarnya hambar, kau sudah lelah, mari, minumlah harak ini, harak yang tidak gampang memabukan, sekali mabuk akan susah mendusin kembali. Orang yang paling menawan hati, terkadang justru merupakan orang yang paling menakutkan. Memang banyak peristiwa dan kejadian seperti ini terjadi di dunia. Langit sudah semakin gelap, manusia pun sudah mendekati mabuk, cahaya api dalam tenda terasa makin terang-benderang, suara nyanyian pun bergema makin nyaring dan lantang. Sorot Meta Poeng tampak jauh lebih terang dan tajam. Mengapa dia bisa bersikap begitu tenang? Apakah dia sudah mempunyai care untuk menghadapi serabuan orang-orang itu? Siow Hang tak habis mengerti, dia benar-benar tak tahu apa yang akan dia lakukan. Si manusia buta itu tak disangkal pastilah siuhun jiuh. Tangan beracun pencabut nyawa, tiada tempat aman untuk nyawa. Bila dia pergi mencari seseorang, kalau orang itu tidak segera melarikan diri, secepatnya persiapkan urusan akhir bagi diri sendiri. Hingga kini hanya beberapa orang saja yang berhasil melarikan diri dari cengkeraman mautnya. Perempuan berambut putih berwajah merah berlengan tunggal berkaki. Si tunggal itu jauh lebih menakutkan lagi, sebab dia hanya terhitung separoh manusia. Separohnya yang lain bukan dewa, juga bukan setan, terlebih bukan manusia. Sebab separoh yang lain sudah termasuk iblis titik perempuan ini seakan telah terbelah jadi dua oleh semacam ilmu iblis yang sangat menakutkan. Separohnya adalah Giyokli, perempuan suci, sementara yang separohnya lagi adalah Tianmo, iblis langit. Giyokli Tianmo, perempuan suci iblis langit Liuhunhun. Tak seorang pun yang tahu seberapa tinggi ilmu sila yang dimilikinya, tak ada pula yang tahu berapa usianya. Tapi setiap orang tahu dengan pasti, setiap saat dia dapat membelah tubuhmu menjadi dua bagian. Gantin Kong selamanya tak pernah meneguk arak biar setetes pun, sementara Song Lohucu sudah meneguk tak sedikit arak keras. Yang tidak meneguk arak selalu bersikap serius, sementara yang meneguk arak pun merupakan seorang kuncu, dalam keadaan apapun, mereka berdua merupakan orang-orang yang pantas dihormati. Tapi setelah tiba saat mencabut gelok bersiap adu nyawa, mungkin nilai kedua orang ini sudah tak bisa menandingi nilai Garda. Sebagaimana diketahui Garda adalah seorang petarung, seorang patriot, namun ketika harus berhadapan dengan jago-jago tangguh macam Siuhunjiu serta Liuhunhun, satu-satunya yang bisa dia lakukan hanyalah mati. Sekalipun kematian merupakan akhir dari semuanya, namun tak akan menyelesaikan persoalan manapun. Sekalipun benar-benar dapat menyelesaikan masalah, bukan berarti ada orang bersedia menggunakan care begini menyelesaikan persoalannya poeng telah terluka parah, panca panah pun bukan dewa, dengan care apa mereka akan menghadapi serbuan musuh yang begitu tangguh. Sudah banyak yang dipikirkan Siuhung, namun ada satu hal yang tak pernah terpikir olehnya. Mungkinkah Pofa akan ikut datang? Seandainya datang, sikap seperti apakah yang akan dia perlihatkan menghadapi dirinya? Sikap seperti apa pula yang harus dia lakukan menghadapinya? Kekasih yang cintanya sehidup semati tiba-tiba berubah jadi musuh bebu yutan yang harus bertarung mati-matian, dengan care apa dia harus menghadapi situasi semacam ini dan menyelesaikannya? Siapa pula yang bisa memahami penderitaan serta tekanan batin yang harus dirasakan? Selama ini poeng mengawasi dirinya terus, dia seolah dapat melihat penderitaan batin yang dirasakan saat ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia mengangkat cawan araknya. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda yang ramai bergema dari kejauhan. 70 ekor kuda berlari bersama, suara derap kaki yang keras bagai suara guntur yang menggelegar di angkasa, dalam waktu sekejap hawa pembunuhan menyelimuti seluruh jagat. Namun suara nyanyian yang berkumandang di luar masih bergema tiada hentinya, poeng masih tetap duduk tenang tanpa bergerak. Dalam cawannya masih penuh dengan arak, cawan dengan arak wangi yang tak menetes setitik pun, dia hanya berkata kepada si Yauhang dengan nada hambar, aku tahu, kau paling takut menunggu, ternyata mereka tidak membiarkan kita menunggu terlalu lama, kemudian sesudah mengangkat cawan, terusnya, untuk hal itu, kita seharusnya meneguk habis isi cawan arak ini suara derap kaki kuda bergerak semakin dekat, tampaknya kelompok penyerang itu hanya berlari mengelilingi tenda itu tanpa ada maksud menyerbu masuk. Orang-orang yang berada di sekitar api unggun masih menyanyi dengan lantang, mereka seakan tidak tahu akan kehadiran kawanan musuh tangguh itu, seolah tidak sadar kalau mati hidup mereka hanya dibatasi soal tarikan nafas. Apakah hal ini dikarenakan mereka menaruh keyakinan dan kepercayaan penuh terhadap Poeng, percaya dia tak akan membawa mereka menuju jalan kematian, karena itu mereka tetap tenang? Atau justru karena ketenangan luar biasa yang ditampilkan orang-orang itu, maka musuh tangguh tak berani menyerang secara gegabah? Mendadak terdengar suara suitan nyaring yang tajam bergema menembus angkasa. Kuda-kuda jempolan yang sedang berlarian mengelilingi tenda seketika berhenti secara tiba-tiba, begitu suara derap kaki kuda berhenti, suasana pun dicekam dalam keheningan yang luar biasa. Hawap pembunuhan terasa semakin pekat menyelimuti angkasa. Tampaknya 70 ekor kuda jempolan dengan 70 orang petarung tangguh telah memasang panah di atas gendawa dan melolos golok siap melakukan penyerangan. Poeng masih tetap tak bergerak. Selama pihak lawan tidak bergerak, dia pun tak akan bergerak, dia jauh lebih pandai menunggu, lebih sabar menunggu daripada orang-orang itu. Xiao Hang ingin sekali berjalan keluar melihat keadaan di luar, tapi lagi-lagi Poeng telah mengangkat cawan araknya. Ku jamin mereka tak bakal berani menyerbu kemari, sebelum keadaan diketahui secara jelas, mereka tak bakal berani bertindak secara sembarangan, kembali dia meneguk isi cawannya hingga habis, lalu terusnya, paling tidak kita masih punya cukup waktu untuk meneguk 3-5 cawan arak lagi, baru saja dia menghabiskan secawan arak, kembali terdengar suara suitan yang amat nyaring bergema membelah angkasa, lalu terlihat Garda secara tiba-tiba menerjang masuk ke dalam tenda seraya berteriak, sudah datang kembali Poeng memenuhi cawannya dengan arak, kemudian tanyanya dingin, siapa yang telah datang? Witian Bong telah datang, suara Garda terdengar makin tegang dan sedikit panik. Selain itu terdapat 6 orang menggotong 3 buah tandu ikut datang bersamanya, mereka telah memasuki daerah tenda sebelah barat, berapa orang yang telah datang pasukan berkuda lainnya telah mengepung kita rapat-rapat, sedang yang masuk ke dalam wilayah tenda hanya beberapa orang itu, sahut Garda, mereka bilang hendak bertemu denganmu, Poeng meneguk dulu araknya, kemudian baru berseru, kalau memang kita kedatangan tamu agung, mengapa tidak mempersilahkan mereka masuk mendadak dari luar tenda terdengar seseorang tertawa dingin. Kalau sudah tahu ada tamu agung datang berkunjung, mengapa tuan rumah belum keluar menyambut suara orang ini melengking tapi lembut, seperti ada sebuah cerum tajam yang menusuk telinga. Poto Alopan, kau tidak merasa lagamu berlebihan kata orang itu lagi. Poeng mendengus dingin. Hektometer, sejak awal lagaku memang besar, sahutnya. Dia mengulap tangan memberi tanda, Garda segera menggulung pintu masuk tenda besar itu. Tampak cahaya lentera menerangi seluruh tempat, suasana di luar tenda terasa terang benderang bagaikan siang hari, di kejauhan sana tampak cahaya pantulan golok dan pedang, sementara suara nyanyian telah berhenti, yang terdengar kini hanya suara ringkik kuda dan onta. Angin malam berhembus kencang, udara terasa makin dingin mempeku, begitu dingin seakan ada golok yang menghujam ke dalam tulang. Seekor kuda tinggi besar ditambah tiga buah tandu kecil berwarna hijau telah berhenti di luar tenda. Witian Bong duduk di atas kudanya dengan golok terseleng di pinggang, anak panah dalam kantung. Biarpun golok masih berada dalam sarung, biar anak panah masih belum terpasang, namun hawa pembunuhan telah mencekam seluruh jagad. Ternyata orang yang barusan berbicara bukan dia. Suara itu muncul dari dalam tandu nomor satu dan kini orang itu sudah turun dari tandunya. Dia adalah seorang wanita berlengan tunggal berkaki tunggal, rambutnya telah memutih bagai warna perak, tapi wajahnya masih merah sedar bagaikan seorang gadis. Pada kaki kirinya terpasang kaki kayu yang jelek dan kasar, sementara kaki kanannya mengenakan kain celana warna hijau bunga dan memperlihatkan betisnya yang putih, halus dan kenyal. Tujuh-delapan buah gelang berwarna keemas-emasan menghiasi betisnya itu. Lengan kirinya telah tertabas kutung, tapi tangan kanannya tampak indah dan mulus, dalam genggamannya terlihat menenteng sebuah buntalan kuning yang tampaknya berat sekali. Ketika kaki kayunya menginjak tanah, penampilan perempuan itu nampak jelek dan gebal, tapi setelah kaki kanannya menginjak tanah, seketika penampilannya berubah indah dan cantik bagaikan bidadari. Perempuan ini boleh dibilang tampil dengan dua macam penampilan yang saling bertolak belakang, meski begitu, justru dia dapat tampil begitu indah dan pas, membuat siapapun yang melihatnya bergidik dan ngeri. Sejak awal Xiao Hang memang sudah pernah mendengar kabar berita manusia macam apakah Tian Mo Giok Li, perempuan suci iblis langit Li Uhun Hun. Namun setelah menyaksikan dengan macu kepala sendiri, dia baru tahu apa yang dilukiskan orang selama ini sesungguhnya belum dapat menggambarkan seluruh kesesatan dan kemistriusan perempuan itu orang yang berada dalam tandu kedua telah muncul pula, dia adalah seorang bertubuh kurus dan hitam, tinggi bagai bambu dan mengenakan baju berwarna hitam pekat. Sepasang matanya gelap tak bersinar, sepasang tangannya selalu disembunyikan di balik pakaian, seakan dia tak ingin memperlihatkan tangannya kepada orang lain. Xiao Hang tahu dia tak lain adalah si tangan sakti pencabut nyawa yang nama besarnya telah menggetarkan sungai telaga. Namun ia tidak terlalu memperhatikan orang ini, karena seluruh konsentrasi Xiao Hang telah dialihkan ke arah tandu nomor tiga. Apakah Pofa segera akan tampil dari balik tandu itu? Jantungnya berdebar keras, berdetak sangat keras, ia merasakan rasa sakit yang luar biasa, rasa sakit yang merasuhah hingga ke tulang sum-sum. Sekuat tenaga ia berusaha mengendalikan diri, tidak membiarkan rasa sakit itu tampil di atas wajahnya. Siapa tahu tak seorang pun yang menampilkan diri dari balik tandu ketiga itu. Dalam pada itu, Itian Bong telah melompat turun dari kudanya dan berjalan masuk ke dalam tenda mengikut di belakang siuhun jiu serta liuhun haun. Bulu elang berwarna hitam di puncak tenda masih bergoyang terhembus angin, seakan-akan sedang memproklamirkan kepada setiap orang akan arti ketidakberuntungan yang bakal terjadi, penyakit, malapetaka, kematian tapi semua itu sama sekali tak digubri Siawhong, mau penyakit, mau malapetaka, bahkan kematian sekalipun, dia tak peduli. Sekarang hanya satu hal yang dia peduli. Sebetulnya adakah orang di dalam tandu ketiga? Kalau ada, mengapa tidak keluar? Kalau tak ada orang, mengapa mereka harus menggotong datang sebuah tandu kosong? Poeng masih duduk tak bergerak, tiada perubahan mimik muka pada wajahnya yang pucat pasi. Poto Alopan, ternyata lagakmu memang luar biasa, jengek mitian bong sambil tertawa dingin. Kau keliru, Tukas Liu Aunhun ikut tertawa, sekarang aku sudah tahu lagaknya memang tidak besar, tiba-tiba suaranya berubah, berubah lembut, merdu bagai rayuan seorang gadis remaja. Dia tidak bangkit menyambut kedatangan kita karena dia sudah terluka, mana boleh kita menyalahkan dirinya ia menambahkan. Ternyata Poeng tidak menyangkal. Betul, bukan saja sudah terluka, bahkan lukaku sangat parah, sahutnya. Padahal kau tak perlu kelewat sedih, suara Liu Aunhun semakin halus dan lembut. Selain kau, rasanya belum pernah ada orang kedua yang berhasil menyelamatkan jiwanya dari ujung pedang Toko Chi. Aku sama sekali tak sedih, sahut Poeng, karena aku tahu keadaan Toko Chi saat ini pun tidak lebih baik daripada keadaanku, ternyata Liu Aunhun. Sangat setuju dengan pendapatnya itu. Oleh karena itu kau tak bisa dianggap kalah dalam pertarungan kali itu, karenanya Potolopan masih tetap merupakan jagoan yang selamanya tak pernah terkalahkan setelah berhenti sejenak, terusnya lagi dengan lembut, paling tidak hingga sekarang masih belum pernah terkalahkan, kalah satu kali pun belum pernah, bagaimana setelah ini selah siuhun jiw dingin. Setelah ini pun dia tak pernah bakal kalah, sahut Liu Aunhun sambil tertawa terkekeh, sebab kali ini dia tidak bersedia menyanggupi permintaan kita, pada hakikatnya tak berbakal ada lain kali lagi, siapa yang kalian kehendaki tanya Poeng kemudian. Uang emas sebesar 30 laksatahil ditambah seseorang, kalian telah mengirim orang untuk melakukan penggeledahan, seharusnya sudah tahu bukan, di sini tak ada emas murni, kalau bukan di sini, lantas di mana kembali Witian Bong tertawa dingin, kecuali kau, mungkin tidak ada orang kedua yang mengetahuinya, oh, ya kami telah mengutus orang melakukan penggeledahan di sekitar wilayah ini, ujar Witian Bong lagi, kecuali kalian, tiada ada orang lain lagi yang mampu merampok tumpukan emas murni itu dari tangan tiap gi, oleh sebab itu sekalipun emas lantakan tidak berada dalam barang dagangan yang kalian angkut, dapat dipastikan barang-barang itu telah kalian sembunyikan, buat apa kau galak begitu selalu unhun sambil menghela nafas panjang, kalau bertanya secara kasar, dia pasti tak akan mengakuinya, jadi kau punya care untuk membuatnya mengaku biasanya hanya ada satu care untuk menyelesaikan persoalan semacam ini, biarpun care ini agak berlebihan namun justru merupakan care paling kuno, yang paling bermanfaat, tiba-tiba suaranya kembali berubah, berubah jadi tinggi melengking dan sadis, siapa menang dia yang kuat, siapa kalah dia bakal mendapat bencana, bila mereka kalah di tangan kita, sekalipun uang emas itu bukan mereka yang rampok, mereka tetap harus mencari akal untuk menyerahkan 30 laksatahil emas murni itu kepada kita, hektometer, agaknya care ini memang sangat bagus, seru siuhun jiuh sambil tertawa dingin, aku percaya tidak sulit bagi poto alopan untuk menyerahkan emas sebesar 30 laksatahil, ku jamin dia pasti dapat menyerahkan, sahut liuhun hun cepat, tapi kami tak ingin menimbulkan banyak korban yang tak berguna, sambung wih tian bong, oleh sebab itu, hanya kami bertiga saja yang datang, mari kita bertaruh 3 babak, kata siuhun jiuh, bertaruh emas murni sebanyak 30 laksatahil serta nasib orang itu, cepat wih tian bong menambahkan, asal kau mampu mengalahkan kami bertiga, mulai saat ini kami tak akan mencampuri urusan ini lagi, peduli siapa yang akan kalian pilih sebagai lawan tanding, siuhun jiuh menambahkan pula, akhirnya siuhun jiuh menambahkan tubuh, selama ini sudah berapa kali dia berniat menerjang maju, dia ingin memeriksa apakah dalam tandu terdapat seseorang atau tidak, dia ingin membuktikan apakah pova berada di dalam tandu itu, namun berapa kali pula niat itu diurungkan, setelah melihatnya, apa yang dapat dilakukan, dapat membuktikan apa, dapat merubah apa, sambil membalikan badan menghadap siuhun jiuh, ujarnya kemudian, akulah siau hong, orang yang sedang kau cari, apakah sekarang juga kau ingin turun tangan sebelum siuhun jiuh menjawab, poeng telah mewakilinya, dia tak ingin, pada hakikatnya dia bukan benar-benar ingin mencari kau sebagai lawan, karena dia sendiri pun tahu, dalam sepuluh gebrakan kau sanggup menghabisi jiwanya di ujung pedangmu, tapi dia secara terang-terangan, sudah, datang mencariku, apalah yang dia lakukan tak lebih hanya sekedar taktik tempur mereka, taktik tempur, taktik tempur apa tanya siau hong tak habis mengerti, aku sudah terluka, sedang panca panah adalah orang Tibet, mereka selalu menganggap di antara suku Tibet tak pernah ada jago yang benar-benar tangguh, kata poeng lagi, maka satu-satunya orang yang harus mereka waspadai hanya dirimu seorang, itulah sebabnya mereka ingin siuhun jiuh memilih kau sebagai musuh utamanya, sebab ilmu silat yang dia miliki paling lemah, dengan menggunakan orang paling lemah menghadapi orang paling tangguh sama artinya mereka menyisakan dua babak terakhir untuk orang yang paling tangguh, kemenangan pun sudah dipastikan akan jatuh ke pihak mereka, inilah taktik perang yang paling populer zaman cunciu dulu, asal penggunaannya dilakukan tepat waktu, biasanya akan memberikan hasil yang luar biasa, tiba-tiba poeng berkata lagi sambil tertawa dingin, tapi sayang penggunaan taktik perang kali ini, mereka telah melakukan kesalahan, di mana letak kesalahannya tak tahan Witian Bong bertanya, kalian keliru karena pada hakikatnya sama sekali tak bisa menduga siapa jago tangguh yang sesungguhnya, di sini masih ada jago tangguh masih ada satu orang, sahup poeng, asal dia mau, setiap saat orang itu dapat merampas golok dalam genggamanmu, mematahkan busur dan anak panahmu, bahkan menempeleng tujuh-delapan kali di wajahmu dan menendangmu hingga mencelat mendengar itu kontan saja Witian Bong tertawa, tertawa terbahak-bahak. Jadi kau tak percaya ejek poeng? Mana berani aku tidak mempercayai perkataan foto alopan sahut Witian Bong cepat? Hanya saja, bukan cuma aku tak pernah menyaksikan manusia macam apa yang dikatakan foto alopan, bahkan mendengar pun belum pernah, sekarang kau telah mendengarnya, apakah ingin segera bertemu dengannya? Tentu saja, aku ingin sekali, kalau begitu tak ada salahnya kau segera mencabut golokmu, asal kau cabut golokmu, orang itu segera akan kau jumpai, Witian Bong tidak melolos goloknya. Golok andalannya tergantung di pinggang, golok pembelah setan yang nama besarnya telah menggetarkan sungai Telaga. Namun kini tangannya telah menggenggam-gagang goloknya kencang-kencang. Kero dan sikapnya sewaktu mencabut golok boleh dibilang begitu ketat pertahanannya tanpa setitik kelemahan pun, gerakan mencabut senjata pun sama tepat dan cepatnya, jarang ada orang persilatan yang sanggup menandinginya. Setiap kali goloknya dicabut, darah segar pasti akan berhamburan di mana-mana. Walau begitu, kini dia sama sekali tidak mencabut goloknya. Di dalam tenda itu, selain mereka bertiga dan siau hong, poeng, serta panca panah, di sana masih hadir dua orang los yang seng. Gantin kong polos dan jujur, sama sekali tak memiliki kelincahan dan hawa pembunuhan seorang jago persilatan. Seng lo hucu tampak sudah tua, rabun, dan berbadan agak bongkok, dia lebih mirip seorang kakek terpelajar dipandang dari sudut manapun, kedua orang ini sama sekali tak mirip seorang jago silat berilmu tinggi. Lalu selain mereka berdua, apakah masih ada orang lain? Wih Tian Bong tak menemukan orang yang dimaksud, maka dia sama sekali tidak melolos goloknya. Selama hidup dia belum pernah melakukan perbuatan yang sama sekali tak meyakinkan. Tiba-tiba Liu Hun Hun menghela nafas panjang, ujarnya dengan suara lembut, poto alopan, kau seharusnya memahami tabiat orang ini, bukan pekerjaan gampang untuk memintanya mencabut golok. Beda sekali dengan aku, gampang sekali bila kau ingin aku turun tangan, sekulum senyuman manis kembali tersungging di wajahnya yang merah segar bagai gadis remaja. Bukankah kita sama saja akan melihatnya bila aku yang turun tangan sama? Jawaban poeng tegas dan singkat. Kalau begitu bagus sekali, seru Liu Hun Hun sambil tersenyum. Di dalam tenda terdapat dua buah meja pendek serta tempat duduk yang berlapis kulit hewan, perlahan-lahan Liu Hun Hun mengambil tempat duduk, dia letakkan buntalan kain kuningnya di atas meja, lalu membukanya memakai jari tangannya yang putih mulus. Ia sudah bersiap turun tangan, tak disangka isi buntalan itu adalah senjata pamungka sandalannya, sejenis senjata pembunuh yang tidak termasuk senjata pembunuh yang bersifat manusia. Semacam senjata pembunuh yang hampir mendekati sifat iblis. Terima kasih. Terima kasih.